Halo sahabat cam Kita ketemu lagi di channel saya Basecam 369 Rental Equipment Jadi di video kali ini Saya akan mereview alat masak Atau bisa dibilang cooking setnya Anak-anak petualang Apa itu? Ini dia Cooking set DS301 Seperti apa di dalamnya Mari kita coba buka sama-sama Oke kita langsung buka ya Isinya Kita buka dulu Nah ini dia isinya Jadi kita udah langsung Dapat sarungnya loh Sarungnya ini lumayan tebal juga Sarung cooking setnya Lumayan tebal Selanjutnya ini yang paling atas Ini yang paling atas Kita dapet apa ini? Wah ini dia Kita dapet penggorengan Penggorengannya kecil Tapi gak terlalu kecil sih Lumayan lah cukup Pakai masak telur Boleh juga ini Selanjutnya kita dapet Nah ini dia Sendok kayu Jadi bisa pake masak nasi Atau bisa pake masak yang lain Ada sendok kayu Terus selanjutnya Ini dapet Ini dia Ada dapet Mangkok Mangkoknya kecil Kecil-kecil mungil Dapet mangkok Selanjutnya kita dapet Nah ini dapet Sedok Sedok Jadi kalo pake Temen-temen Kalo pake masak apa namanya Masak sayur-sayuran gitu Yang berkuah Sedok Selanjutnya Ini Ini sepon Nah ini sepon Biasa ini sih dipake Untuk nyuci Cuma Saya jarang pake ini Karena cepet hilang juga Sepon ya Selanjutnya Ini Wah Kita dapet panci kecil ini Panci kecil Ini dia Panci kecil Ini dia Lumayan sih Pake masak mie Panci kecil Ini selanjutnya Selanjutnya Dapet apa ini Kita buka dulu Selanjutnya Wah Dapet panci yang lumayan Lumayan ini Panci gede Ini cocok nih Pake dibuat apa namanya Pake masak nasi Masak nasi cocok Panci kecil Selanjutnya Ini yang terakhir Dapet Kita dapet Penggorengan Nah ini dia Penggorengannya lumayan gede Penggorengannya lumayan gede ya Ini ada penggorengan Jadi panci-pancinya ini Panci-pancinya ini Dia gak dapet tutup Jadi kalau kita Antisipasi Mau masak nasi Biasanya ditutup Pake ini Jadi caranya gini Kita bisa lihat ya Nah Bisa tutup begini Oke Jadi masak nasinya Lebih stabil Sama juga Yang kecil juga bisa Seperti Yang kecil juga bisa Nih Sama ya Cara packingnya Packingnya kembali Yang pertama Yang paling besar Di bawah Penggorengan yang besar Di bawah Selanjutnya Ini Panci yang besar Juga taruh di atas penggorengannya Selanjutnya Ini Panci yang kecil Kita taruh di atas penggorengan yang besar Selanjutnya ini Mangkok Sendok kayu Sendok dan sponnya Taruh paling atas Di atasnya Seperti ini Tepukannya Dan yang terakhir Ini dia Panci yang kecil Taruh paling atas Kita tutup Seperti ini Cara packingnya Yang terakhir Baru kita Bungkus Pake Saru Seperti ini Hasilnya Oke Jadi Cooking set DS301 Ini Recommended Banget lah Buat teman-teman Yang suka Berpetualang Untuk kapasitas 3-4 orang Dan Recommended juga Ini juga Buat teman-teman Yang kos Harga juga Terjangka Udah terlalu mahal Simple Dan Praktis Oke Segitu dulu Video dari saya Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau teman-teman Ada kritik dan saran Teman-teman bisa Langsung tulis Di kolom komentar Dan Kalau teman-teman suka Teman-teman bisa Klik like Dan tombol subscribe Sampai jumpa Salam Lestari